Panduan aplikasi Logcar di website Yuk ikutin panduan penggunaan website Logcar. Ikuti sesuai dengan tahapan-tahapannya ya. 1. Buka browser favorit Anda dan kemudian buka website PT Logcar Indonesia melalui alamat https//logcar.com pada bilah alamat browser Anda. 2. Klik tombol daftar untuk mendaftarkan perusahaan Anda. 3. Pilih registrasi sebagai transporter. 4. Masukkan alamat email yang akan Anda daftarkan pada PT Logcar Indonesia. 5. Masukkan password untuk akun Logcar Anda. 6. Ketik kembali password yang Anda gunakan untuk akun Logcar Anda. 7. Kemudian klik continue. 8. Masukkan nama kontak person atau penanggung jawab akun Anda. 9. Masukkan nomor KTP atau kartu tanda penduduk penanggung jawab akun Anda. 10. Masukkan nomor telepon atau nomor HP penanggung jawab akun Anda. 11. Masukkan nama perusahaan yang akan Anda daftarkan. 12. Masukkan nomor NPWP atau nomor poko wajib pajak perusahaan yang Anda daftarkan. 13. Masukkan alamat dan nomor telepon perusahaan yang Anda daftarkan. 14. Upload foto KTP penanggung jawab. 15. Upload foto NPWP penanggung jawab. 16. Upload logo perusahaan yang Anda daftarkan. Verifikasi akan terkirim. Silakan cek email terdaftar untuk verifikasi akun Anda. Setelah masuk ke halaman depan web Logcar untuk Transporter. 1. Informasi profil perusahaan Transporter. 2. Menu-menu pilihan seperti Master Data, Armada, Supir, Price, Penawaran, Manajemen Pengiriman, Kotak Pasu. Pada tampilan Master Data Armada, terdapat 1. Informasi data armada yang telah di-input serta status armada tersebut. 2. Apabila armada belum terdapat di dalam list, dapat ditambahkan melalui menu Tambah Armada Baru. Untuk menambahkan armada baru, dibutuhkan 1. Nomor polisi, jenis truk, unit atau satuan, kapasitas armada, ukuran armada, tahun armada, jatuh tempo STNK, base camp armada. Terdapat 1. Informasi data driver yang telah di-input serta status armada tersebut. 2. Apabila driver belum terdapat di dalam list, dapat ditambahkan melalui menu Tambah Driver Baru. 2. Tampilan Master Data Driver Tambah Driver Baru Untuk menambahkan driver baru, dibutuhkan 3. Nama pengemudi, nomor HP pengemudi, nomor KTP pengemudi, nomor SIM pengemudi, jatuh tempo SIM. Pada tampilan Master Data Price, terdapat 1. Informasi data harga yang telah di-input serta status armada tersebut. 2. Apabila ingin menambahkan rute dan harga baru, dapat melalui Tambah Data Baru. Untuk menambahkan harga baru, dibutuhkan jenis truk, unit atau satuan, kapasitas angkut, ukuran armada, asal pickup atau muat, tujuan bongkar, harga persatuan. Apabila kargo owner melakukan penawaran tanpa harga, maka akan masuk ke dalam kotak masuk pada transporter, dan transporter dapat melakukan penawaran harga sesuai dengan rute yang diberikan. Pada tampilan manajemen pengiriman, terdapat beberapa status dalam manajemen pengiriman, yaitu menunggu konfirmasi, menjadwalkan supir dan truk, pengiriman selesai, expired. Untuk melakukan penjadwalan keberangkatan armada, dapat melalui menjadwalkan supir dan truk. Pada form ini, akan muncul kargo yang diterima oleh transporter, dan transporter dapat menjadwalkan truk melalui menu Jadwalkan. Penjadwalan membutuhkan data, nomor jadwal, nomor polisi, nama supir, tanggal pengiriman. Apabila sudah sesuai, dapat klik pada tombol, selanjutnya pesanan akan diteruskan ke Driver Apps. Terima kasih telah menggunakan aplikasi Logcar. Logcar, Simplifying Logistics.